Keinformasi selanjutnya, Pemirsa Dirjen Perhubungan Laut Antonius Tony Budiono ditangkap KPK dalam operasi ditangkap tangan pada Agustus 2017 lalu. Saat itu, Sang Dirjen diduga menerima suap dari mantan Komisaris PT Adi Guna, keruktama Adi Putra Kurniawan. Saat melakukan OTT, KPK menangkap lima orang, di mana dua orang yang terjaring adalah Dirjen Hubla, Antonius Tony Budiono dan Adi Putra Kurniawan, dan Komisaris PT Adi Guna, keruktama. Saat itu, Dirjen Hubla diduga menerima suap dari Komisaris PT Adi Guna, keruktama terkait proyek pengerukan Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Dari lima orang yang terjaring, dua orang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Dirjen Hubla dan Komisaris PT Adi Guna, keruktama. Dalam OTT tersebut, KPK menyita uang dengan jumlah lebih dari 20 miliar rupiah sebagai barang bukti. Di mana uang tersebut dalam bentuk tunai ditemukan dalam 33 tas dan dalam bentuk rekening sejumlah bank. KPK menyebut, suap tersebut menggunakan modus baru, yaitu pemberi suap membuka rekening atas nama seseorang yang diduga fiktif. Selanjutnya, pemberi suap memberikan sejumlah ATM yang kemudian rekeningnya diisi secara bertahap. Tim Liputan, Berita 1